Dijampakkan Syahrini, ayah angkat Syahrini bertindak membongkar aib istri Reino Barak di masa lalu, pernah jadi simpanan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syahrini memang pernah diromorkan memiliki ayah angkat meski tak pernah langsung dikonfirmasi. Banyak orang percaya jika hal itu benar adanya. Apalagi setelah pria bule bernama Lawrence mengaku jika dirinya mengaku sebagai ayah angkat dari Syahrini. Benar, saya pernah jadi ayah angkat seseorang, tegas Lawrence. Kendati demikian dari pernyataan Lawrence mengisyaratkan jika Syahrini sudah mencampakannya. Sehingga lelaki bule itu pun menyebut jika Syahrini hanya memanfaatkan ketulusannya saja yang membuatnya geram pada istri Reino Barak tersebut. Ketulusan saya ternyata tidak dibarengi dengan ketulusan yang sama. Seseorang mempunyai agenda dan memanfaatkan ketulusan orang lain. Ungkap Lawrence Bak sudah kesal dengan Syahrini, Lawrence pun akhirnya membeberkan aib Syahrini di masa lalu. Yang mengejutkan lelaki bule itu menyebut Syahrini pernah memiliki hubungan asmara dengan lelaki yang sudah tua. Selain itu, menurutnya kesan baik yang ditampilkan Syahrini di media sosial itu semuanya hanyalah kepalsuan. Bahkan Syahrini pun disebut sudah tak lagi perawan oleh lelaki yang mengaku sebagai ayah angkatnya itu. Saya jujur, wanita beragenda memiliki hubungan asmara dengan lelaki-lelaki tua lain. Wanita itu tidak lagi perawan seperti image yang ditampilkan. Jika dia tak mengaku biarkan saja, mungkin dia tak malu sama Tuhan lanjutnya. Lelaki itu pun menegaskan jika apa yang disampaikannya bukan hanya sekedar informasi bohong semata. Dirinya pun menyebut memiliki banyak bukti semua tentang masa lalu istri Reino Barak. Syahrini akan memiliki sedikit potongan pembicaraan wanita beragenda itu dalam print WhatsApp yang dia kirimkan ke saya. Dan beberapa foto pendukung cerita tutur Lawrence. Banyak foto dan video-video tapi ini story saya minta sedikit sabar. Nanti everything is clear for you and for me. Pungkasnya. Yakin Reino Barak tak akan selingkuh, Syahrini ukap perlakuan suaminya di atas ranjang yang bikin melongo. Sejak menjadi istri Reino Barak, Syahrini memang banyak mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Bahkan kini Syahrini telah berhenti total dari pekerjaannya. Hal itu dikarenakan orang tua Reino Barak memintanya fokus untuk memiliki anak. Sejak saat itu keputusan Syahrini banyak dipertanyakan masyarakat. Mengingat penyanyi yang akrab bisa Pak Inces ini telah menjadi artis papanatas tanah air. Berjuang dari nol tentunya bukan perkara muda bagi Syahrini. Untuk bisa meraih kesuksesan seperti saat ini. Bundi-bundi rupiah yang didapat dari hasil manggung pun mampu memberikan kehidupan glamor bagi Syahrini. Bahkan bongkar kelakuan sang suami di ranjang yang diluar dugaan. Penasaran dengan jawaban dari Syahrini? Mengutip dari Nova.id yang dilansir dari sosial.id, Syahrini mengungkapkan jika dirinya dan Reino Barak selama ini selalu harmonis. Alhamdulillah tidak pernah berselisih selama ini sama Pak R.B. Orang Jepang terkenal setia, sebelumnya aja ada 5 tahun, pacaran dengan Hunamaya itu nyata. Puji Syahrini. Memang adanya nyata tidak pernah dibuat-buat, ujar Syahrini. Syahrini juga membeberkan perlakuan spesial Reino Barak tiap malam padanya. Ikut terseret dunia hiburan, Reino Barak kena tipu Syahrini saat bermanca-manca di kasur. Itu kan tipuan. Perjalanan kehidupan rumah tangga Reino Barak dan Syahrini kerap mencuri perhatian. Terhitung sudah lebih dari setahun keduanya menikah, Syahrini dan Reino Barak tak pernah absen memamerkan kebahagiaannya. Perayaan hari ulang tahun pernikahan juga diabadikan dalam sebuah perayaan yang sangat romantis. Tak cuma itu, Syahrini rupanya juga berencana merilis single baru berjudul Seumur Hidup yang merupakan lagu ciptaan dari Meli Kuslo. Melansir dari layanan kanal Youtube The Princess Syahrini, Inces Sapanakrab Syahrini. Tampak membagikan BTS dari pembuatan video klip untuk single terbarunya. Tak ada yang berlebihan apalagi vulgar, meski keduanya selalu tampak pamer kemesraan. Mulai dari saling bermanca-manca hingga beradegan di atas ranjang. Tetapi pada kesempatan itu, kejadian lucu pun akhirnya terungkap. Ya, seperti yang sudah diketahui, dalam pembuat video klipnya, Syahrini memang mengajak sang suami Reino Barak untuk menjadi modelnya. Namun, usut punya usut, awalnya Reino ternyata tak tahu jika perekaman adegan syuting tersebut guna keperluan video klip. Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu. Tanya Syahrini dengan nada berjanda. Apa model itu kan tipuan? Ucap Reino Barak yang langsung memancing gelap tawa dari Syahrini. Ya, Syahrini ternyata sengaja berbohong kepada sang suami demi bisa merekam adegan untuk video klip. Bahkan saat perekaman dimulai, Syahrini sengaja tidak memutarkan lagunya agar sang suami tak curiga. Aduh gimana, ini lagunya sama sekali gak boleh diputer. Ujar Aisyah Rini yang didapuk sebagai director untuk video klip Syahrini. Namun pada akhirnya, Reino pun sempat curiga dan menanyakan perihal adanya sesuatu yang sengaja disembunyikan istrinya. Bahkan Reino baru menyadari jika dirinya dibohongi Syahrini saat video tersebut sudah jadi. Iya, pas jadi baru nge-ujar Reino Barak. Katanya kan bilang tolong support istri, yaudah support aja tambahnya. Meski begitu, Syahrini akhirnya mengakui jika dirinya memang sempat berbohong. Jadi Pak R.B. ini tuh gak tau support apalagi lagu apa juga aku bilang aku masih menyembunyikan lagu itu, kata Syahrini. Aku bilang masih mixing, mastering padahal udah ada beber Syahrini. Terima kasih telah menonton!